Seruan datang dari seorang Ibu Sandra mengutuk pemerintahan Benjamin Netanyahu demonstran mendatangi rumah Perdana Menteri Israel tersebut memblokir jalan Tel Aviv dan meneriakan terbakarlah. Di Kutub Darat Tribun News pada 7 Mei kabar itu melansir pernyataan Ibu Sandra dari Channel 12 Israel. Para masa memblokir jalan Begin di Tel Aviv menuntut kesepakatan pertukaran mendesak dengan Hamas untuk gencatan senjata dan pemulangan para Sandra. Mereka yang marah tiba di dekat rumah Netanyahu menuntut memperbarui tuntutan agar disetujuinya perjanjian pertukaran. Ibu itu adalah Eina Zanjoker, ibu dari Sandra Matan Zanjoker mengatakan kepada Channel 12 Israel berbicara kepada Netanyahu. Awalnya ia menyatakan bahwa sekarang adalah waktunya agar Netanyahu berani dan menunjukkan sikapnya sebagai sosok pemimpin. Ia meminta agar pemerintah dan kabinet perang harus menerima perjanjian mereka terkhusus soal semua Sandra harus kembali ke rumah. Ia pun mewanti-wanti jika mereka melewatkan kesempatan kali ini sang ibu khawatir ini adalah waktu terakhirnya bisa melihat sang anak hidup. Selain itu ia pun juga memberikan pernyataan dengan nadaan jaman jika kesepakatan kali ini gagal maka jalanan seluruh Tel Aviv akan terbakar. Bahkan negara Israel juga disebutnya akan bisa terbakar pula lantaran tidak ada yang bisa mempermainkan kehidupan masyarakat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali menegaskan tujuan Israel menyerang Gaza. Hal itu dilakukan lantaran Netanyahu memandang prospek genjatan senjata yang buntu. Sehingga Netanyahu menegaskan tujuannya yaitu ingin melucuti senjata sekaligus membubarkan Hamas. Di Kutub Darat Tribun News pada 7 Mei kabar itu dikatakan oleh Netanyahu pada Minggu 5 Mei 2024. Ia kembali menegaskan tentang tujuan Israel sejak dimulainya perang yang sudah berjalan hampir 7 bulan. Tujuan itu adalah melucuti senjata dan membubarkan milisi Palestina Hamas demi kebaikan atau lantaran membahayakan keamanan masa depan Israel. Perdana Menteri itu menegankan bahwa Israel bersedia menghentikan pertempuran di Gaza. Tapi harus ada jaminan pembebasan sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas. Diakini tawanan Israel di Gaza masih berjumlah lebih dari 130 orang. Netanyahu menyatakan bahwa meski Israel telah menunjukkan kesediaannya Hamas justru tetap mempertahankan posisi ekstrimnya. Netanyahu juga membeberkan beberapa isi kesepakatan. Di antaranya tuntutan untuk menarik seluruh pasukan Israel dari jalur Gaza mengakhiri perang dan membiarkan Hamas tetap berkuasa. Sehingga dengan isi kesepakatan itu Netanyahu beserta Israel tegas tidak bisa menerima hal tersebut. Sebanyak 200 pengacara dilaporkan telah melayangkan petisi. Mendesak ICJ segera menangkap Benjamin Netanyahu. Tas batas desakan tangkap Netanyahu tapi juga beserta 12 petinggi militer Israel lainnya. Dikuti Darat Tribun News pada 7 Mei melansir sumber utama. Kabar itu dikatakan oleh Ibrahim Yildirim, perwakilan dari pengacara perdamaian. Tak tanggung-tanggung untuk mempercepat proses penangkapan Netanyahu dan ke-12 pejabat tinggi Israel, pengacara perdamaian itu turut menunjuk sembilan tim ahli. Tujuannya untuk membantu meyakinkan kejaksaan ICJ dengan berpakai bukti kuat, mendorong benar-benar surat penangkapan terhadap Netanyahu. Tak sebatasi itu pihaknya juga telah meluncurkan kampanye di mana mereka yang ingin mendukung petisi dapat menambahkan tanda tangan mereka. Melansir Ronaldoglu, petisi itu diajukan oleh ratusan pengacara yang tergabung dalam kelompok pengacara perdamaian yang geram atas perilaku kinosida yang dilakukan Israel hingga menewaskan lebih dari 34.000 jiwa memicu krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Ekstremis Israel berniat akan mengibarkan 500 bendera pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa pada 14 Mei 2024. Dikutip darat Tribun News pada 7 Mei, momen itu dinyatakan sebagai hari yang mereka sebut sebagai hari kemerdekaan. Melansir Kaberni, kelompok ekstremis Israel itu mengklaim bahwa pengibaran bendera itu merupakan balasan terhadap serangan banjir Al-Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Demi melaksanakan niat mereka, ekstremis Israel dilaporkan sudah mengadakan kampanye tanda tangan memungkinkan mereka mengibarkan bendera di dalam Masjid Al-Aqsa. Selain itu, mereka juga berencana memasang spanduk besar di Tel Aviv yang menyerukan agar bendera Israel bisa digibarkan di Al-Aqsa. Niat pemukim ekstremis Israel itu juga dinilai sebagai aksi provokatif. Di satu sisi, mobilisasi warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa juga makin bergema. Sehingga mobilisasi massa dari kedua kelompok justru dikhawatirkan memicu pecahnya bentrogan besar. Ditambah fakta bahwa IDF lazimnya campur tangan demi mengamankan pemukim Yahudi melancarkan aksinya. Teng-teng militer Israel dilaporkan kini hanya berjarak 200 meter dari perbatasan Mesir. Dilaporkan bahwa pasukan IDF mulai memasuki dan bersiap menginvasi wilayah Rafa. Dikuti Tendara Tribun News pada 7 Mei kabar itu melansir AP mengutip pernyataan pejabat keamanan Palestina dan Mesir. Ia tegas menyatakan bahwa tank-teng Israel telah memasuki Rafa dan hanya berjarak 200 meter dari perbatasan Rafa dengan Mesir. Namun pejabat itu menyatakan bahwa cakupan operasi yang akan dilakukan IDF disebut tampak terbatas. Sedangkan militer Israel menolak mengomentari laporan serangan tank tersebut. Di sisi lainnya, mengutip Al-Jazeera beberapa waktu lalu, Jurubicara UNICEF James Elder turut mengomentari panasnya situasi terkini. Ia menuturkan bahwa serangan militer Israel terhadap Rafa bisa mengubah situasi menjadi mengerikan. Bahkan disebutkannya bahwa invasi Rafa akan semakin memperbesar bencana hingga tak ada tempat untuk pergi lagi. Hamas sudah siapkan kejutan berupa rencana penyergapan strategis terhadap IDF di Rafa. Di satu sisi Mayor Jenderal Israel, Ziv, menyatakan bahwa kejutan dari Hamas itu disebut bencana bagi Israel. Dikuti darah Tribun News pada 7 Mei, kabar itu melansir kaberni dari pernyataan Hamas serta mantan petinggi IDF tersebut. Hamas menyatakan pada Senin 6 Mei bahwa operasi militer apapun di Rafa tidak akan menjadi piknik bagi tentara Israel. Selain itu, persiapan tentara Israel untuk menyerang kota Rafa disebut sebuah kejahatan yang menegaskan niat pemerintah Benyamin Netanyahu melanjutkan Kenosida. Di satu sisi terkait rencana IDF menyerbu Rafa, mantan petingginya persuara. Mayor Jenderal Israel, Ziv, mengatakan bahwa Hamas sedang menyiapkan penyergapan strategis terhadap IDF yang akan menjadi sebuah bencana bagi Israel. Penyerangan Rafa disebut memiliki resiko tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan semua operasi militer yang dilakukan IDF di Gaza selama 6 bulan terakhir. Update invasi Rafa di mana Mesir dilaporkan mulai bersiaga dan menyiapkan segala skenario perangi IDF. Selain itu, operasi tank militer mulai masuk pekarangan rumah demi memburu militan Hamas. Di Kutub Darat Tribun News pada 7 Mei, kabar itu mengutip dari beberapa sumber termasuk akun ex-Twitter IDF dan Al Jazeera. Pasukan Israel dilaporkan telah mengambil alih penyeberangan Rafa di perbatasan Mesir Gaza pada selasa 7 Mei malam. Pesan juga disampaikan meminta warga segera mengungsi sebelum dimulainya serangan besar-besaran di wilayah tersebut. Selain itu, militer juga mengatakan bahwa pasukan darat dan serangan udara siap menargetkan lokasi yang dicurigai sebagai posisi Hamas. Di satu sisi, manuver tentara IDF mengambil alih perbatasan jelas mengapaikan peringatan Mesir. Beberapa waktu sebelumnya, Mesir telah membangun tembok perbatasan beton setinggi 6 meter dan diatasnya dipasang kawat perduri. Mereka juga telah membangun tanggul dan meningkatkan pengawasan di pos-pos perbatasan. Mesir juga telah mengirimkan sekira 40 tank dan pengangkut personil lapis baja ke timur Laut Sinai pada Februari silam dan bersiaga di sana sejak itu. Langkah Mesir tersebut disebutkan sebagai bagian dari serangkaian tindakan untuk meningkatkan keamanan di perbatasannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan akan merasakan khawatir jika IDF mengakhiri perang sekarang. Lantara Netanyahu menganggap Hamas akan menjadi anjaman besar bagi Israel. Dikutip dari Times of Israel pada 7 Mei, kabar itu disampaikan Netanyahu pada minggu 5 Mei lalu. Netanyahu menegaskan kembali penolakannya. Terkhusus terhadap permintaan Hamas untuk mengakhiri perang dengan imbalan pebebasan Sandra yang mereka tahan. Netanyahu menyebut bahwa tindakan itu membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza dan bisa menimbulkan ancaman bagi Israel. Netanyahu dan Israel tidak bisa menerima jika perang diakhiri hanya demi membiarkan Hamas tetap utuh. Netanyahu menyatakan bahwa pihaknya tidak siap menerima situasi di mana Hamas keluar dari bangker mereka, kembali menguasai Gaza, membangun kembali infrastruktur militer mereka dan kembali mengancam warga Israel. Lanjutnya, menyerah pada tuntutan Hamas disebut Netanyahu akan menjadi kekalahan telak bagi Israel. Sehingga Israel tidak akan menyetujui tuntutan Hamas dan akan terus melanjutkan pertempuran sampai semua tujuan tercapai. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.